Intro Sebagai negara tujuan investasi yang prospektif pada 2017 hingga 2019, Indonesia meraih respon 11% dari total eksekutif dunia yang menjadi responden. Indonesia mengalami kenaikan empat peringkat dari laporan Global Investment Report sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya, Agus Subino, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, saya mengajak dan menghimbau seluruh kalamen, masyarakat, pemerintah daerah, pengusaha, alim ulama, aktivis pendidikan, organisasi nerlaba, organisasi profesi, dan kalamen bangsa lainnya untuk bekerja bersama, membangun banten yang kita cintai dengan mengacu kepada data dan informasi statistik yang andal dan terpercaya. Sementara itu BPS mensinyalir perbaikan peringkat layak investasi Indonesia oleh sejumlah lembaga pemerintah internasional berpengaruh kepada kenaikan pertumbuhan investasi. Tercatat S&P, Pitch Rating, serta Moodyt memperbaiki peringkat utang Indonesia. Berdasarkan catatan BPS, sumbangan indikator pembentukan modal tetap bruto meningkat mencapai 1,69%. Ada kuartal sebelumnya, kontribusi investasi cuma 1,53%. Secara tahunan, pertumbuhan investasi mencapai 5,35% membaik dibandingkan dengan kuartal sebelumnya di level 4,78%. Bahkan terpaut jauh dengan periode yang sama, tahun lalu sebesar 4,18%. Setelah itu BPS menyatakan meningkatnya pertumbuhan investasi juga didorong dari alokasi belanja modal pemerintah dalam APBN 2017 yang sekitar 10%nya ditujukan untuk proyek-proyek infrastruktur. Secara teori, perekonomian dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh dua faktor, yakni Pertama, faktor tenaga kerja yang diwujudkan dalam bentuk keahlian. Kemudian yang kedua, barang modal yang diwujudkan dalam bentuk bangunan, kendaraan, dan aset lainnya. Dan, keduanya sangat berkaitan erat dengan besar kecilnya investasi yang akan berdampak pada naik atau turunnya perekonomian di masa sekarang dan masa mendatang. Sementara peranan investasi dalam mendorong perekonomian dilihat dari besar kecilnya nilai pembentukan modal tetap bruto atau PMTB. Di mana, PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Selain itu, secara mikro, PMTB disebut sebagai investasi fisik yang berkaitan dengan keberlangsungan ekonomi kini dan mendatang. Sementara itu, besaran nilai PMTB dan inventory secara khusus akan mencerminkan besaran peran investasi dalam perekonomian dan kegiatan investasi dalam bentuk barang modal untuk proses produksi akan membentuk kapital sebagai pendorong perekonomian. Sekali lagi, bahwa untuk melihat besar kecilnya peranan investasi dalam mendorong perekonomian, diperlukan survei PMTB atau Pembentukan Modal Tetap Bruto yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2018. Di mana, survei Pembentukan Modal Tetap Bruto atau PMTB ini akan sangat besar manfaatnya, guna diperolehnya data dan informasi yang beragam, serta diperlukan banyak pihak antara lain. Pertama, memperoleh data populasi beberapa jenis komoditas menurut wilayah. Kedua, akan memperoleh data indikator untuk menunjang penghitungan PMTB bangunan menurut jenisnya. Ketiga, memperoleh data PMTB pemerintah yang bersumber dari APBD atau APBN menurut jenis barang. Keempat, memperoleh indikator yang menghitung usia pakai menurut jenis industri. Kelima, menjadi sumber data untuk menghitung stok kapital yang digunakan untuk menghitung ekonomik efisiensi dan produktiviti. Dan, secara khusus, berbagai pihak penerima manfaat dari data PMTB itu sendiri antara lain, Pertama, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS. Kedua, Kementerian Keuangan dengan seluruh direktorat di bawahnya. Ketiga, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM baik pusat maupun daerah. Keempat, Bank Indonesia dan seluruh pelaku bisnis keuangan di Indonesia. Yang kelima, pelaku bisnis baik lingkup daerah maupun nasional. Enam, akademisi dan peneliti di berbagai disiplin ilmu pendidikan. Yang ketujuh, organisasi internasional sebagai indikator Sustainable Development Goals. Dan yang kedelapan, pemerintah daerah dari lingkup provinsi sampai kabupaten kota, di mana dari data PMTB ini dapat digunakan sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan dan evaluasi pembangunan daerah di bidang Pertanian dan kehutanan, perindustrian, pertambangan, transportasi, pendidikan, kesenian, Hiburan dan rekreasi, serta aktivitas kesehatan dan aktivitas ekonomi lainnya seperti usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Yang merupakan salah satu sasaran dari tujuan pembangunan Provinsi Banten ke depan Dengan menciptakan UMKM berkualitas dan berdaya saing tinggi Dalam mendorong pembangunan Indonesia secara umum di berbagai bidang kehidupan bangsa Menuju Indonesia yang maju dan berdaya saing tinggi Dengan data yang akurat dan mencerdaskan bangsa Bersama kita dukung dan sukseskan pelaksanaan survei PMTB 2018 BPS berupaya bahwa data yang dikumpulkan merupakan potret dari keadaan nyata di lapangan Karena kami percaya data yang kami kumpulkan bertujuan untuk bersama-sama bekerja Demi memujudkan perekonomian Provinsi Banten yang lebih baik di masa yang akan datang Mari kita sukseskan kegiatan prioritas nasional yang dilakukan oleh BPS Yaitu survei penyusunan PMTB Kepada seluruh responden untuk dapat menerima petugas BPS dengan baik Serta memberikan data dan informasi sesuai yang dikumpulkan Dalam kuasenar survei penyusunan metrik investasi yang lebih lengkap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!